5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6 energi dan perubahannya Subtema 1 sumber energi pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik hari ini Siti pulang sekolah dijemput oleh ibu Mereka pulang naik angkutan umum Siti senang pulang bersama ibu Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar Para penumpang terpaksa turun Mereka mencari kendaraan lain Begitu pula dengan Siti dan ibunya Setelah naik kendaraan lain Siti dan ibunya asik bercakap-cakap Nah disini ada percakapan antara ibu dan Siti Bu mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis Kalau bensinnya habis mesinnya tidak dapat hidup Akibatnya mobil tersebut mogok Berarti bensin itu sumber energi mobil ya bu? Tanya Siti Benar nak bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan Bahan bakar minyak terbuat dari apa bu? Nah bahan bakar minyak atau BBM itu berasal dari fosil hewan Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu adik-adik Berarti sulit ya bu memperoleh BBM itu? Iya nak butuh waktu yang sangat lama Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan bu? Oh tidak BBM itu bukan hanya untuk kendaraan BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor Di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik Jadi dimana saja BBM ini banyak digunakan Lama-kelamaan dapat habis ya bu? Tanya Siti Betul nak Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi ini makin sedikit Oh begitu ya bu Ya nak Wah kita sudah sampai nih Ayo kita siap-siap turun Nah disini percakapan Siti dan ibunya membahas tentang bahan bakar minyak Bahan bakar minyak itu berasal dari fosil hewan yang mati dan tertimbun di tanah atau di laut berjuta-juta tahun yang lalu adik-adik Nah keberadaannya itu sangat terbatas dan susah untuk mendapatkannya Tetapi penggunaannya juga banyak ya Kalau kita tidak ada bensin, tidak ada solar Maka ya kita tidak bisa menggunakan sepeda motor Tidak bisa menggunakan mobil Lalu mesin-mesin di pabrik juga tidak bisa dijalankan Dan lain sebagainya Nah kalau seperti itu lama-kelamaan habis Kita sebagai manusia juga harus berusaha menghematnya adik-adik Karena pembentukan BBM itu sangat memerlukan waktu yang lama Sedangkan keberadaannya saat ini semakin menipis Oh iya bu jawab Siti Adik-adik tulislah paling tidak tiga hal yang terkait dengan sumber energi yang sesuai dengan isi percakapan tadi Nah disini dalam percakapan tadi itu berisi tentang bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan Bahan bakar minyak atau BBM ini berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu BBM dapat digunakan untuk kendaraan Menyalakan kompor dan menghidupkan mesin-mesin pabrik Nah kita harus menghemat penggunaan BBM Karena cadangan BBM di bumi kita semakin sedikit Itu tadi ya informasi-informasi penting yang kita dapatkan dari percakapan Siti dan ibunya Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini Nah disini ada kata fosil, ada kata BBM, mogok, bensin, dan energi Yuk kita buat kalimat dengan kata-kata ini adik-adik Yang pertama fosil Nah contohnya bahan bakar minyak itu berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang sudah mati Misalnya seperti itu Lalu BBM, bahan bakar minyak itu ya singkatan dari bahan bakar minyak Contohnya BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari Lalu ada kata mogok Mogok itu kan berhenti ya adik-adik ya Kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar Boleh Kata bensin Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor Energi Nah energi yang ada di alam ini semakin sedikit Kalian bisa membuat kalimat dari kata-kata ini berbeda dengan kalimat-kalimatnya Kak Citra Buat berdasarkan pemikiran kalian sendiri ya adik-adik Adik-adik berdasarkan percakapan di atas kita dapat mengetahui tentang BBM Untuk menghasilkan BBM itu membutuhkan waktu yang sangat lama Penduduk dunia semakin padat Sehingga kebutuhan terhadap BBM juga semakin banyak BBM dipakai setiap hari oleh manusia Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM Agar tidak cepat habis adik-adik Nah adik-adik kalian adalah warga negara yang baik Kita harus peduli terhadap hal ini Sekarang kalian bisa berdiskusi cara untuk menghemat BBM Di sini cara-cara untuk menghemat BBM Yang pertama beralih menggunakan kendaraan umum saat berpergian Tidak menggunakan kendaraan milik pribadi adik-adik Yang kedua cukup berjalan kaki saja saat akan menuju tempat yang dekat Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat Sepeda yang dikayu itu ya adik-adik ya Mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif ya Lalu menggunakan BBM dengan bijak sesuai dengan kebutuhan Ini tadi cara-cara menghemat BBM Supaya BBM di bumi kita itu tidak cepat habis Adik-adik sesampainya di rumah Siti melihat jam dinding Siti bertanya kepada ibunya Pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang itu pukul 11 Lihatlah gambar berikut ini Gambar ini menunjukkan pukul 11 Adik-adik di kelas 2 sudah belajar membaca jam ya Jika jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 12 Ini artinya pukul 11 tepat Bukan pukul 12 atau pukul 11 lebih 12 Bukan Tetapi ini adalah pukul 11 tepat Jarum panjang di angka 12 itu berarti pukul 11 tepat Jadi 11.00 itu cara menulisnya Coba diingat-ingat lagi materi kelas 2 ya adik-adik ya Berikutnya 15 menit kemudian Siti makan siang Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 Pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut ini Nah kalau pukul jamnya pukul 11 Yang depan ini menyatakan jam Yang belakang ini menyatakan menit adik-adik Nah kalau jamnya pukul 11 berarti jarum pendeknya di angka 11 Lalu menitnya itu di angka 15 Loh Kak Citra tidak ada angka 15 Nah perlu adik-adik ketahui Setiap berpindah jarum ya berpindah angka Jarum panjangnya dari 12 ke 1 Itu artinya ada 5 menit Nah kalau 15 menit berarti di mana? Nah 15 menit ini kalau dari angka 12 Itu ke angka 1 5 menit Ke angka 2 jadi 10 menit Ke angka 3 lebihnya 15 menit Jadi kalau lebihnya 15 menit Jarum panjangnya di angka 3 Maka jam 11 lebih 15 menit itu Gambar jamnya seperti ini adik-adik 15 menit kemudian Siti telah selesai makan Jarum jam dinding di rumahnya itu menunjukkan pukul 11.30 Atau jam 11 lebih 30 menit Lihat gambar berikut ini Kalau 30 menit ya Tadi kan setiap pindah angka jarum panjangnya Itu berarti sudah 5 menit Kalau 30 menit itu jarum panjangnya di angka 6 adik-adik Kalau 15 menit tadi kan di angka 3 Kalau 30 menit itu di angka 6 Lalu lihat adik-adik jarum pendeknya Tidak tepat ke angka 11 Tapi hampir mendekati angka 12 Karena setelah jam 11 itu adalah jam 12 Nah disini menitnya sudah akan mendekati ke pukul 12 siang Jadi jarum pendeknya itu terletak antara 11 dan 12 Lalu jarum panjangnya di angka 6 Karena jarum panjang di angka 6 itu menunjukkan 30 menit Biasanya kalau sudah berada di tengah-tengah ini Kalau jarum panjangnya di angka 6 atau lebihnya 30 menit Jadi setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya Maka menitnya akan bertambah 5 menit adik-adik Contohnya disini adik-adik ya Kak Citra punya gambar Misalnya pukul 12 Kalau jarum panjangnya di angka 1 itu berarti lebihnya 5 menit Kalau jarum panjangnya di angka 2 berarti lebihnya 10 menit Kalau jarum panjang di angka 3 itu lebihnya 15 menit Jarum panjang di angka 4 lebihnya 20 menit Jarum panjang di angka 5 lebihnya 25 menit Jarum panjang di angka 6 itu lebihnya 30 menit Jarum panjang di angka 7 berarti lebihnya 35 menit Jarum panjang di angka 8 itu lebihnya 40 menit Jarum panjang di angka 9 itu lebihnya 45 menit Dan jarum panjang di angka 10 itu lebihnya 50 menit Dan jarum panjang di angka 11 itu lebihnya 55 menit Jadi ini adik-adik ya berputar terus Nah kalau nanti jarum panjangnya di angka 12 itu sebenarnya 60 menit atau 1 jam Nah disini yang perlu kalian ketahui kalau jarum panjangnya di angka 3 itu 15 menit Di angka 6 itu 30 menit Di angka 9 itu 45 menit Itu yang paling gampang untuk dihafalkan adik-adik Nah sisanya nanti kita tinggal tambahkan 55 menit saja Kalau di sini kalau di angka 3 itu 15 menit berarti ke angka 4 ditambah 5 menit Oh berarti 20 menit itu jarum panjangnya Jadi adik-adik sudah tahu ya karena dalam 1 jam itu ada 60 menit Perhatikan gambar-gambar berikut dan tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini Yang nomor 1 nih adik-adik ya pukul 7 Berarti di sini jamnya jarum pendek menunjukkan angka berapa? Ya angka 7 Lalu jarum panjangnya atau menitnya menunjukkan angka 12 Ini pukul 7 adik-adik Lalu yang kedua pukul 7 lebih 20 menit Jelas kalau pukul 7 ya kita jarum pendeknya di angka 7 Kalau lebihnya 20 menit Adik-adik tadi Kak Citra suruh mengingat bahwa di angka 3 ini lebihnya 15 menit Berarti kalau 20 menit kita tambahkan 5 menit Di angka berapa berarti? Di angka 4 Nah jam 7 lebih 20 menit itu jarum pendeknya di angka 7 Jarum panjangnya di angka 20 Jadi di angka 4 ini ya Maaf di angka 4 yang menunjukkan menit 20 Lalu di sini pukul 6 lebih 40 Nah kalau lebih dari 30 menit Pukul 6nya ini sudah mendekati ke jam berikutnya Berarti jarum pendeknya itu di tengah-tengah antara angka 6 dan angka 7 Lalu 40 menit 40 menit di mana ya? Nah kalian ingat dulu di angka 6 ini 30 menit Kalau di angka 7 berarti ditambah 5 35 menit Di angka 8 ditambah 5 Berarti 40 menit Nah berarti jarum panjangnya di angka 8 Ini pukul 6 lebih 40 menit Lalu pukul 9 lebih 15 Berarti jarum pendeknya di angka 9 15 menitnya di angka berapa? Iya di angka 3 Paling gampang ya adik-adik ya Pokoknya hafalkan kalau menitnya itu di angka 3 15 menit Di angka 6 30 menit Di angka 9 itu 45 menit Kita lihat contoh berikutnya adik-adik Pukul 3 lebih 45 menit Nah pukul 3 karena lebihnya sudah lebih dari 30 menit Maka pukul 3 nya ini jarum pendeknya di antara 3 dan 4 Nah 45 menit itu di angka berapa jarum panjangnya? Iya di angka 9 Itu paling mudah adik-adik ya kita mengingatnya Lalu pukul 10 lebih 10 Berarti jarum pendeknya di pukul 10 Apakah jarum panjangnya juga di pukul 10? Tidak adik-adik Tapi kita lihat Dari sini tadi ke angka 1 Dari angka 12 ke angka 1 Kalau jarum panjang itu berarti 5 menit Kalau ke angka 2 berarti 10 menit Jadi begini nih adik-adik jamnya Jam 10 lebih 10 menit Bukan jam 10 lebih 2 menit ya Bukan adik-adik Karena jarum panjang itu setiap pindah angka Itu artinya 5 menit Lalu pukul 6 adik-adik Nah pukul 6 berarti ya Seperti ini gambarnya Pukul 6 pas ya Jarum panjangnya di angka 12 Lalu pukul 6.30 Karena sudah pas 30 disini Berarti jarum pendeknya di antara angka 6 dan angka 7 Nah 30 menit Itu berarti jarum panjangnya di angka 6 Begitu adik-adik Mudah ya kalian pahami Adik-adik Kalian harus mengetahui Bahwa dalam satu hari ada 24 jam Pukul 00 sampai pukul 12 Dimulai dari tengah malam Sampai tengah hari atau siang hari Nah setelah pukul 12 siang hari Itu bukan pukul 1 lagi adik-adik kita menyebutkannya Pukul 1 siang itu dibaca pukul 13.00 Pukul 13.00 dapat disebut dengan pukul 1 siang Demikian pula pukul 14 Ya pukul 14 itu berarti Jarum pendeknya di angka 2 Ini ya pukul 14 itu Jarum panjangnya di angka 12 Itu sama dengan pukul 2 siang Itu berlaku setelah jam 12 siang Karena dalam satu jamnya itu 24 jam Nah adik-adik disini Kak Citra punya contoh soal nih Siti bangun tidur pukul 5 Nah disini pukul 5 ya Kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat ke sekolah Kegiatan ini berlangsung selama satu jam Kalau satu jam berarti jarum pendeknya ini akan berpindah satu kali Ya karena jarum panjangnya akan berputar penuh Jarum pendeknya akan berpindah satu kali Ini lamanya kegiatan satu jam Maka artinya Siti pukul 6 siap berangkat ke sekolah Ya dari pukul 5 dia bangun lalu melakukan aktivitasnya selama satu jam Maka pukul berapa Siti siap berangkat sekolah? Pukul 6 Bisa dicari dengan cara Bangun tidurnya Siti jam 5 Ditambah kegiatan Siti yang berlangsung selama satu jam Lima ditambah satu sama dengan enam Jadi artinya Siti bisa berangkat ke sekolah itu pukul 6 adik-adik Kita lihat nih adik-adik soal berikutnya Jika Siti berangkat ke sekolah Pukul 6 pagi Ya ini pukul 6 pagi Lalu sampai di sekolahnya pukul 7 Berarti nanti jarum pendeknya di angka 7 Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah berapa jam? Hanya satu kali lengkungan Berarti perjalanannya Siti satu jam Atau bisa dicari lama perjalanan itu sama dengan Waktu ketika Siti sampai di sekolah Dikurangi waktu ketika Siti berangkat ke sekolah Waktu sampai ke sekolah pukul berapa? 07.00 Waktu berangkatnya pukul berapa? 06.00 Nah kalau dikurangi 7 dikurangi 6 itu sama dengan 1 Maka lama perjalanan Siti ke sekolah adalah Satu jam adik-adik Seperti itu Kita lihat nih ada soal lagi Siti mulai belajar di sekolah pukul 7 Ini ya pukul 7 Dan sekolahnya selesai pukul 12 siang Maka lamanya Siti belajar ada berapa? Dari jam ini sebenarnya kita bisa mencarinya adik-adik Ini awalnya Ya jarum pendek di awalnya Di akhirnya nanti pukul 12 Berarti jarum pendeknya di angka 12 Kita bisa menghitung begini Dari 7 ke 12 kita hitung Kita buat setengah lingkaran begini 1, 2, 3, 4, 5 Karena sampai jam 12 selesainya Berarti lamanya Siti belajar ada berapa jam? Ya ada 5 jam Atau cara lainnya sama tadi Ini bukan lamanya perjalanan ya Tapi lamanya Siti berjalan Itu lamanya Siti belajar Itu sama dengan Waktu selesai belajar Yaitu pukul 12 Dikurangi waktu mulai belajar Yaitu pukul 7 12 dikurangi 7 Sama dengan 5 Yaitu 5 jam Sama tidak dengan gambar ini tadi? Sama adik-adik Jadi lamanya Siti belajar Adalah 5 jam Di sini ada soal berikutnya Pukul 15 Itu sama dengan Pukul titik-titik sore Nah tadi kalian ingat ya Bahwa dalam satu hari Itu ada 24 jam Lalu setelah pukul 12 siang Kita menuliskannya Bukan 01.00 Tapi 13.00 Nih ya Jam 1 siang Itu pukulnya 13.00 Lalu kalau jam 2 siang Itu ditulis pukul 14.00 Lalu jam 3 sore Itu ditulis pukul 15.00 Berarti pukul 15.00 Itu sama dengan pukul 3 sore Seperti itu adik-adik Berikutnya Pukul 5 sore Ditulis dengan angka Nah kita cari tahu nih Kalau pukul 5 sore Itu ditulis dengan angka bagaimana ya? Ya jam 12 siang Jam 1 siang itu pukul 13 Jam 2 siang itu pukul 14 Jam 3 sore itu pukul 15 Jam 4 sore itu pukul 16 Jam 5 sore itu pukul 17 Jadi pukul 5 sore Ditulis dengan angka itu 17.00 Kita lihat nih adik-adik Masih ada soal berikutnya Siti mulai belajar Pukul 19 Nah pukul 19 itu pukul 7 malam Siti selesai belajar pukul 21 Nah kita cari tahu dulu Pukul 21 itu pukul berapa Kalau pukul 7 malam itu pukul 19 Maka pukul 8 itu pukul 20 adik-adik Lalu jam 9 malam itu pukul 21 Ternyata Siti belajarnya sampai jam 9 malam Maka berapa lama Siti belajar di rumahnya? Nah kita cari saja Dari jam 7 ke jam 9 Kita buat begini Ada 1 jam 2 jam Maka Siti belajar itu selama 2 jam Atau dengan cara Ini bukan lama perjalanan lagi Kak Cita lupa edit lagi Ini lama belajar ya Sama dengan Waktu selesai belajar itu pukul 21 Dikurangi waktu mulai belajar Pukul 19 21 Dikurangi 19 Itu sama dengan 2 Jadi Siti belajar selama 2 jam Dengan cara ini dan ini Pasti hasilnya sama adik-adik Kita lihat soal berikutnya Pukul 3 sore Siti harus mengaji Sampai pukul 5 sore Lama waktu Siti mengaji adalah titik-titik jam Nah pukul 3 sore itu adalah pukul 15 Lalu Siti selesai pukul 5 sore Nah pukul 5 sore itu pukul berapa? Pukul 17.00 ini adik-adik Nah disini dari jam 3 sore sampai jam 5 sore Itu ada 2 jam ini ya Dari langkungan Kak Citra 1, 2 Berarti lama waktu Siti mengaji ada 2 jam Bisa juga dicari dengan cara Lamanya Siti mengaji itu Waktu selesai mengaji dikurangi waktu mulai mengaji Waktu selesai mengajinya pukul 17 Dikurangi pukul 15 17 dikurangi 15 Sama dengan 2 Jadi lama waktu Siti mengaji adalah 2 jam Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like